Sekitar 70 kiosk pedagang di Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu disegel pihak pengelola Kooperasi Bangun Wijaya selasa 26 Juli 2022 sore. Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa P4D Derman Sitorus mengatakan penyegelan dilakukan pihak kooperasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya pengurus, Derman menyebutkan pihak kooperasi juga memerintahkan Ormas Pemuda Pancasila untuk menyegel kiosk pedagang. Dalam rekaman video dan foto yang dibagikan Derman kepada tribunbengkulu.com tampak sejumlah orang berpakaian Ormas Pemuda Pancasila menyegel kiosk. Penyegelan dilakukan dengan cara mengunci pintu rolling door kiosk dan memasang semacam garis polisi. Kooperasi Bangun Wijaya memerintahkan PP untuk menyegel tempat kami, jadi pedagang tak bisa berjualan, kata Derman. Karena adanya penyegelan ini, pedagang kemudian pergi ke polsek selebar untuk melapor. Dari polsek, mereka diarahkan untuk membuat laporan di Polres Bengkulu. Dasar penyegelan ini, lanjut Derman, pihak kooperasi meminta pedagang untuk menyelesaikan administrasi melalui sebuah surat edaran. Namun pedagang tak mengetahui administrasi apa yang dimaksud. Kami ini punya hak kepemilikan. Semua pedagang dan diterbitkan disperindak. Tapi mereka tak mengakui itu, kata dia. Tenggang waktu dalam surat itu disebutkan hingga akhir bulan Juli 2022. Di sisi lain, Ketua Kooperasi Bangun Wijaya, Junaidi Sandestio, menjelaskan jika penyegelan ini dilakukan karena pedagang sudah menunggak, bahkan hingga belasan tahun. Pihak kooperasi juga sudah memberikan surat teguran atau surat edaran hingga enam kali. Karena surat tersebut tak diindahkan pedagang, akhirnya kooperasi menyegel kios. Dalam penyegelan pada hari ini, Junaidi mengatakan pihaknya meminta bantuan dari Ormas PP dengan alasan supaya tidak ada keributan dengan pedagang. Sementara adanya hak atau surat kepemilikan yang dimaksud pedagang, Junaidi membantahnya. Menurut dia, yang dimiliki pedagang adalah surat keterangan menempati atau SKM, bukan surat kepemilikan.